Sentra peternakan domba ini selalu memperhatikan kebersihan kandang serta hewan ternak. Setiap dua minggu sekali dilakukan penyemprotan disinfektan, dan kandang selalu dibersihkan setiap dua hari. Tidak hanya itu, makanan yang diberikan juga tidak sembarangan, karena khawatir virus penyakit mulut dan kuku menyebar di kandang. Manajer Sentra Ternak Domba Kurban, Arief Fajar Hidayat mengatakan, selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan untuk melakukan pencegahan secara dini. Jika ada gejala yang mengarah ke penyakit mulut dan kuku, maka akan dipisah dan dikonsultasikan ke mantri hewan. Hingga kini menjelang idul adha, belum ada domba yang terindikasi terserang PMK. Selalu koordinasi dengan mantri hewan di sini. Bantri hewan di sini, semisal ada penyakit dan gejala, langsung kita turun fotonya, terus nanti kita konsultasikan. Dan alhamdulillah sampai hari ini, belum ada indikasi ke arah kontak. Dan penanganannya kesehatan kebersihan di sini, selain kebersihan dua hari sekali, kita juga semprot disinfektan. Kalau dulu sebulan sekali, sekarang dua minggu sekali kita semprot disinfektan. Domba yang ada di sentra ternak di Dufam ini akan dijadikan hewan kurban yang disebar ke seluruh wilayah di Jawa Tengah. Melalui lembaga sosial ini, idul adha tahun 2022 akan dibagikan sebanyak 1.713 ekor domba. Pimpinan cabang Dompet Duafa Jawa Tengah Ahmad Sadam Bustomi Baihaki mengatakan, pencegahan dilakukan dengan meminimalisir orang yang masuk ke sentra ternak ini. Di peternak ini totalnya kita populasi seribu ekor domba kambing, tapi lebih banyak domba. Masa antisipasi penyebaran PMK sendiri masih untuk yang makan disyukur ke bangku urban? Jadi antisipasinya adalah meminimalisir mobilitas masyarakat yang masuk, kemudian ketika ada yang masuk itu kita buat skema penyemprotan disinfektan, bagi yang berkunjung ke sini, dan juga apa masyarakatnya. Ya itu sih, tahap-tahapannya lebih kepada meminimalisir mobilitas lalu lintas yang masuk ke kandang, supaya mencegah penularan. Dan ketika ada yang sakit, ya kita pisahkan, kemudian kita treatment sesuai dengan penyakit yang ada di domba tersebut. Kebersihan kandang sendiri seperti apa mas? Gimana? Untuk kebersihan kandang sendiri dibersihkan tiap kandang? Ya, untuk kebersihan kandang sendiri kami dua hari sekali kita bersihkan dengan empat anak kandang ini, kita punya tugas masing-masing per slot ini nanti dibersihkan. Tebar hewan kurban ini akan menyasar wilayah yang masih minim kurban dan daerah yang paling pelosok. Selain itu, daerah yang sering terkena bencana dan minoritas muslimnya akan menjadi target dari tebar hewan kurban ini. Dari Kendal, Tim Liputan TVKu melaporkan.